Jalan Veteran Palopo Natalia mengatakan ia datang ke kamar kos suaminya sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah Namun ia melihat pintu kamar terkunci dan lampu kamar yang tidak menyala Ia lalu mengetuk pintu dan menghubungi ponsel milik suaminya namun tidak ada jawaban Natalia akhirnya berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar bersama dengan tetangga kosnya Setelah pintu kamar terbuka ia melihat suaminya sudah tidak bernyawa dalam posisi terlentang Tanpa menggunakan baju dan hanya memakai celana pendek serta kondisi badan yang sudah bengkak Tim Inavis Polres Palopo kemudian mengevakuasi mayat korban ke RSUD Saweri Gading Dugaan awal korban meninggal karena penyakit yang ia derita Jurnalis kuran seru yang mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!